Intro Kalau masa cap gue itu dikatakan era gegabah Pada cap gue ini era tersinggung Jadi hati-hati Kalau orang yang gampang tersinggung Dan tidak dapat mengendalikan diri Hati-hati kehilangan rezekinya di bulan Imlek yang ke-11 Kalau dapur diatasnya toilet apa boleh? Sebaiknya jangan Kamar mandi WC kan IINnya terlalu kuat Dinginnya terlalu tinggi gitu ya Sedangkan dapur butuh keseimbangan IIN ya Memang kalau selisih paham itu sudah bawaan lahir mereka Dan itu bisa diminimalkan Kalau kemarin menikahnya misalnya pada saat yang tepat Itu sebabnya saat pernikahan itu Tidak boleh dianggap enteng Harus dihitung Kalau pada saat yang selaras Kemudian juga berkeselarasan juga Dengan orang tua yang menikahi Maka ini akan meminimalkan ketidaksepahaman Meminimalkan perbedaan cara berpikir Meningkatkan keberuntungan Meningkatkan keberuntungan Meningkatkan keberuntungan Selamat malam juga Gansoni Wicaksono Ada tanggal muda gimana kabarnya Pak Kang? Sama aja tua dan muda Ada bedanya gitu Pak Kang? Ada bedanya Apa itu bedanya? Bedanya kalau tanggal tua itu Mau nunggu di Cukong sama Sony Rambat gitu Tapi Ada dua hal yang sebetulnya kita mau sampaikan Terlebih dahulu nih Apa nih Pak? Daripada lupa nantinya Yang pertama Tentu saja Saya dan tim FSE Mohon maaf terlebih dahulu Karena acara kita yang minggu lalu Kalau mau kayak Jaga jalur rejeki anda sendiri Itu ternyata dua sesi Dia terekam Dua sesi yang setelahnya Bables Jadi tidak bisa di upload begitu ya Pak? Betul videonya mengalami kerusakan teknis Jadi minta maaf Betul Bahkan pada menit ketiga awal Kita kan ada bilang tuh Kepada Juragin Liana Aksanta Yang bertanya pada video pintu utama halaman depan Dan usaha yang cocok Yang bertanya mengenai Pak Kang selamat sore ini Saya mau tanya mengenai hadap mana yang harus saya tempati Pak Kang? Soalnya gak dijawab-jawab katanya Masih inget tau? Suami saya kerbau Saya macan Rumah saya hadap mana ya? Terima kasih Pak Kang Salam sehat selalu Nah kita sudah jawab memang Kita juga dalam konteks ini Minta maaf juga Karena penanyanya kan banyak ya Mohon mengantri dan mohon sabar Namun Pertanyaan seyogianya selalu diajukan Ke Radio Sonora Via WA 0812 112 9200 Gitu? Betul Nah jangan cuma mengatakan Suami saya kerbau saya macan gitu ya Nanti macan gigit kerbau Kerbau nanduk macan lagi Ya tapi berikut data yang Betul Betul data yang lengkap ya Oke Supaya kita bisa menjawabnya Pertanyaan apa nih yang menarik untuk pasang job di malam hari ini? Nah yang kedua saya juga mau informasikan bahwa Kita seperti tadi dikatakan oleh Sony Ini awal bulan Nah sebentar lagi pun pergantian Bulan Imlek Bulan Imlek pergantiannya pada Rabu depan ya Oke Itu memasuki masa cap it gue Kalau masa cap gue itu dikatakan era gegaba maksud saya Pada cap it gue ini era tersinggung Jadi hati-hati Kalau orang yang gampang tersinggung Dan tidak dapat mengendalikan diri Hati-hati kehilangan Rezekinya di bulan Imlek yang ke-11 Ya yang berhentang waktu 13 Desember Sampai 10 Januari 2024 tuh Oke Nah videonya sudah di Publish tolong disersamain Tetapi disanapun dijelaskan Bahwa kalender kita sudah preorder loh Oke Ya namun saya lagi-lagi nih Minta maaf yang ketiga Hahaha Tambah lagi ya minta maaf ya Betul Kenapa? Karena kesibukan Buku tahun naga kayu Memang untuk kali ini tidak terbit Jadi yang terbit cuma Kalendernya saja Nah kalendernya sudah bisa di preorder Pesannya kemana pak kan? Pesannya kan seperti biasa Bisa juga ke Radio Sonora dong ya Oke Di WhatsApp ya Betul Betul sekali Oh kita mulai datang di YouTube ya Oke Jadi kita sekarang memulai Untuk pertanyaan-pertanyaan penting Yang datangnya dari sahabat Sonora ya Nah ini ada Sugiyarto Sugiyarto bertanya pada video Nafas naga parameter sukses dan hoki Malam pakar n-tim FSE Belum lama ini Saya ke rumah seorang teman Dia sedang merenovasi rumah Bagian depan katanya Nah ruang tamu dan kamar depannya itu yang dimaksud Oke Bila dilihat dari depan rumah Jadi dari depan melihat ke dalam Dan kita bagi itu dua bagian itu Sisi kanan Dan sisi kiri Nah pintu utama itu Dibilang sebelum direnovasi Ada di sisi kiri Nah kalau kita lihat ke dalam nih Nempel di dinding kamar depan Setelah direnovasi Kamar depan itu diubah jadi ruang tamu Bila dilihat dari depan Jadi ada dua pintu masuk ke rumah pak Satu pintu utama diakses dari area carport Satu lagi ruang tamu baru yang Di sisi kanan rumah Bila dilihat dari sisi feng shui Akan berdampak ya pak Terima kasih pak kang Sehat selalu dan sukses selalu untuk tim FSE ya Nah begini Disini dikatakan ada pintu masuk yang bisa diakses dari area carport Tapi satu hal Kita harus sepakat dulu bahwa pintu utama itu bukan pintu pagar loh ya Bahwa pintu utama itu adalah pintu bangunan rumah Kalau pintu pagar itu tentu saja berbeda Nah ini setelah memasuki area carport ada pintu yang sebelum dirubah ada di sebelah kiri menempel pada kamar depan Katanya seperti itu Nah kalau ada pintu utama juragan Sony Itu kan berarti pintu utama kan akses menuju ke bagian dalam yang notabene berhubungan dengan ruang tamu loh Nah kalau demikian adanya apakah kemudian ruang tamunya menjadi dua Ya kalau ruang tamunya menjadi dua Ya tentu tidak bermasalah Masalah kalau memang di fungsinya berbeda Dalam artian kita juga harus membedakan Mana pintu utama yang sesungguhnya Tentu yang lebih besar tidak boleh ada yang sama Nanti jadi bersaing Nah tetapi kalau pintu utama yang dimasukkan sebelumnya Ternyata bukan akses menuju ke ruang tamu Melainkan ke bagian dalam rumah yang berbeda yang lain Tentu pengadaan ruang tamu yang ada sekarang ini akan meningkatkan rezeki dong Menjadi lebih baik Tadinya nggak ada rahang Ada mulut nggak ada rahang Sekarang punya mulut punya bagian rahang untuk mengunya makanan Oke Jadi jauh lebih bagus gitu ya Tidak bermasalah Jadi kalau ditanya dampaknya seperti apa Tentu dampaknya adalah bersifat positif Asalkan dua pintu tadi tidak menjadi pintu yang bersaingan satu dengan yang lainnya Oke kita teruskan kembali tapi setelah jadwal berikut ini ya paknya ya Oke Oke tetap setia bersama kami Sahabat semua hanya di Sonor Vengso Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil Dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Terima kasih 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 kalau sudah dibuka ya dia kan 6 lembang itu 1 dibuka aja itu kan bagian daripada 6 itu jadi 6 itu dibuka 1 pun dia sudah menjadi satu kesatuan ya yang disebut pintu itu adalah lubangnya aksesnya sedangkan yang dia lipat-lipat itu adalah daun pintu jadi kita harus bisa membedakan nih juga kan Sony pintu dan daun pintu pintu mati adalah dimana pintu tersebut tidak dibuka jadi kalau ada daunnya daunnya itu 2 dibuka 1 berarti kan sudah terbuka ya nah ada tanggapan nih dari Indonesia Raya yang meniknemkan namanya seperti itu pada video yang sama dia bilang ubah aja pintu yang aktif di sisi tepi rumah nggak mesti ya mau dibuka yang manapun itu sudah tidak tidak mungkin bisa disebut pintu mati karena pintu itu memang sudah terbuka ya yang selama ini dibuka 1-2 daun itu adalah daunnya ya kita lanjut ya lanjut Pak ada Paulina Juragin ini bertanya pada video dapur food blogger pembawa sial pembawa sial dan pemicu hoki Pakang mau tanya kalau kompor berhadapan kompor boleh tidak menurut Sony boleh nggak nggak boleh itu Pakang api ketemu api itu ya api ketemu api tentu tidak masalah nggak apa-apa ya yang penting tidak berhadapan dengan air dia bilang kalau cuci piringnya sih terpisah jauh ya sebelumnya terima kasih Pak jadi nggak masalah kompor ketemu kompor dan biasanya kompor ketemu kompor ini adalah di dapur restoran dapur rumah makan karena butuh tempat yang luas loh ya kompornya banyak tetapi kalau untuk di rumah kita harus peduli kalau di rumah kan kita suka bicara tuh hati-hati sepatula sepatula masih ingat apa itu sepatula sepatula itu gongsengan ya nah kalau sepatula yang satu ke dalam yang satu ke luar itu kan nggak boleh nah kalau dia ada dua saling berhadapan kemungkinan yang satu waktu mau masak bergoyang keluar kan sangat mungkin dong nah ini yang nggak boleh gitu ya tapi kalau itu pada dapur rumah makan pada umumnya tidak bermasalah ya kita lanjut lagi ada dua penanya lagi yang simple-simple ini saya berharap walaupun simple para sahabat sonorat tidak meloloskan informasi yang bermanfaat ini ya dari Yengki Ari pada video di atas dapur yang boleh dan yang pantangan mau tanya master oh ketinggian kalau dapur di atasnya toilet apa boleh? dapur di atas toilet boleh? nggak boleh kalau di atasnya toilet itu di bawahnya memang dampaknya tidak besar seperti kalau toilet di atasnya dapur gitu ya tetapi sebaiknya jangan karena dapur memang butuh keseimbangan apakah itu keseimbangan antara penataan api dan air seperti tadi baru saja kita bahas maupun penataan Yeng yang penataan Yeng yang seperti apa? misalnya kalau kamar mandi WC kan Yennya terlalu kuat dinginnya terlalu tinggi gitu ya sedangkan dapur butuh keseimbangan Yennya nah jadi sebaiknya jangan dan lebih-lebih kalau kita berbicara secara kepantesan deh apa iya enak gitu ya ketika kita lagi masak di bawah di atas ada yang brod gitu nggak enak juga ya iya atau lagi masak di atas di bawah prepet nafsu nya malah hilang kok kan? nah nafsu juga hilang sebaiknya jangan nah ini udah penanyaan terakhir dari Fanny Chang oke boleh juga Fanny Chang bertanya pada video ramalan 12 show di bulan ke-9 Imlek nah yang bulan ke-11 Imlek tadi sudah disampaikan ya harap disaksamai karena sebentar lagi setelah bulan Imlek yang ke-12 bakal pada tanggal 10 Februari 2024 kita sudah meninggalkan tahun kerinci di air berpindah memasuki tahun naga kayu ya nah Fanny Chang bertanya berujan seperti ini malem Pak Kang saya Tiffany mau tanya nih saya pengen pasang kaca di ruang makan ruang makan dipasangi kaca boleh nggak sih? eh Sony ruang maka dipasang kaca boleh-boleh aja Pak Kang? boleh ya boleh apalagi yang dipasang itu cermin kalau kaca itu kan kita mesti tanya cermin apa bukan nih? nah itu dia kalau bukan cermin ya nggak ada urusan ya karena dia bisa tembus pandang tau iya tapi kalau yang dimaksud adalah cermin cermin memperluas ruangan seolah-olah ruang makan itu menjadi jauh lebih luas paling nggak kelihatan dua kali lebih besar iya nah ada makanan di sana berarti kita tidak pernah kekurangan makanan nah ini adalah satu asumsi satu isarat bahwa rejeki nggak akan pernah abis-abisnya gitu karena makanan berlipat ganda gitu ya jadi memasang cermin pada ruang makan sangat dianjurkan gitu ya oke malah bagus ya Pak Kang bagus tapi dia lanjut begini saya ingin pasang kaca di ruang makan tapi seberangnya ada badan tangga tangga yang mau menuju ke lantai tiga kelihatan pantulan kaca boleh tidak ya mohon dijawab terima kasih ya nggak ada masalah silahkan ya jadi boleh-boleh aja oke Pak Kang ya kalau gitu sudah selesai Pak Kang dari Youtube sudah kita lanjut aja ada waktu masih sebelum break oke lima menit ya berarti sekitar satu pertanyaan dari Whatsapp Pak Kang ya mudah-mudahan dua bisa kita jawab oke ini yang pertama nih dari Steven Fonderkuong Steven sebelumnya adalah S-T-E-V-E-R oke V-O-N-D-E-R dan yang terakhirnya K-W-O-N-G K-W-O-N-G Steven Fonderkuong oh kecepatannya tanggal buka apa 4 bulan 2 tahun 91 tanggal 4 bulan 2 tahun 91 91 jam jam 5 subuh 5 subuh rumah tinggal dan tempat usaha yakni laundry sepatu itu jadi satu Pak Kang menghadapnya ke arah barat pinggir jalan raya itu apa-apa cocok atau enggak Pak cocok ya jadi enggak ada masalah apalagi di pinggir jalan kalau di tengah jalan itu yang enggak boleh ya kalau di tengah jalan ketabrak ya Pak Kang ya betul tapi usahanya dia bilang laundry laundry sepatu laundry adalah jasa ya jasa aja dia udah enggak cocok dia melondri sepatu juga enggak cocok gitu ya jadi perkembangannya lambat dia cocoknya di bidang berunsur logam dominan nah kalau di bidang logam dominan misalnya dia menerima uang satu hari misalnya 2 rupiah gitu ya kalau dia di bidang berunsur kayu dominan dia memperoleh 7 rupiah gitu jadi sebaiknya yang berunsur kayu dong ya setidak-tidaknya yang berunsur kayu tanah kayu air masih boleh walaupun pengingkatnya lebih sedikit menurun begitu ini satu lagi Pak Kang dia juga nanya tentang kesehatan dan warna jauh yang cocok kesehatan kesehatan pada prinsipnya tidak banyak masalah sepanjang dia dapat menjaga pola makan yang baik dan benar paling tidak dia harus menjaga waktu makan gitu ya jangan telat makan gitu jangan menunda makan gitu jangan makan kecepatan misalnya ya sebab yang enggak bagus itu yang bukan enggak bagus kurang bagus itu adalah pada lambungnya dan limpahnya ya jadi pencernaan ini yang harus dijaga dan juga sebaiknya minum yang cukup untuk menjaga pinggangnya agar kelak tidak mengalami masalah pada pinggang dan ginjal ataupun pendengah oke kalau yang warna cocoknya untuk Pak Steven ini apa nih? enggak ada bebas dia oh bebas ya apapun cocok kalau gitu ya betul oke ini paling pertanyaan selanjutnya keburu tapi cuma satu Pak Kang ya oke dia nanya ada dua pertanyaan kita tanya satu dulu nih selamat malam Pak Kang saya Warson W-A-R-S-O-N Warson lahirnya di tanggal 27 bulan Juli 27 bulan 7 1980 1980 dan pertama pagi oh iya dan istrinya yakni Audrey A-U-D-R-Y Audrey di tanggal 12 bulan 1 di tanggal 12 bulan 1 tahun 80 juga tanggal 12 bulan 1 ya tahun 80 jam 4 sore jam 4 sore oke nah ini pertanyaan ada dua pertanyaan kita tanyakan satu dulu yang pertama saat ini usaha di bidang fotokopi dan jual ATK apakah ini cocok dengan saya Pak Kang? kalau tidak cocok bagusnya di bidang apa nih? kalau ATK ya kalau tidak dibantu oleh istri ini berat gitu ya sebab kalau dia cuma fotokopi itu oke gitu ya nah ATK nya ini jadi kalau dia berduaan masih bisa jalan tetapi kalau dia bergerak di bidang berunsur tanah dominan bersama-sama istri hasilnya jauh luar biasa biasa di bidang tanah itu contohnya apa Pak Kang? misalnya ada jasa banyak jasa ya lihat di buku jasanya apa aja kemudian misalnya dunia properti misalnya jual beli rumah gitu ya bangun rumah gitu ya nah kalau kemudian bidang lain misalnya istrinya itu bisa ke bidang api bisa buka restoran tapi Asia tetapi wangson misalnya yang Eropa punya gitu oke ini kita akan tanyakan pertanyaan kedua tapi setelah juga ikan wajib jalan oke selamat menikmati selamat menikmati oke 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 Bagaimana hubungan saya dan istri ini apakah cocok usaha bersama? Bagaimana hubungan kami menurut hitungan Pak Kang apakah cocok karena suka berselisih paham jika usaha bersama bisa atau tidak nih Pak Kang? Begini ya, memang kalau selisih paham itu sudah bawaan lahir mereka gitu ya Dan itu bisa diminimalkan ya, kalau kemarin menikahnya misalnya pada saat yang tepat Itu sebabnya saat pernikahan itu nggak boleh dianggap enteng ya, harus dihitung ya Kalau pada saat yang selaras, kemudian juga berkeselarasan juga dengan orang tua yang menikahi ya Maka ini akan meminimalkan ketidaksepahaman, meminimalkan perbedaan cara berpikir, meningkatkan keberuntungan Nah memang kalau orang berbeda pendapat bagaimana nih? Apakah bisa mengganggu bisnis? Bisa Kalau memang tidak ada kesadaran di antara keduanya Nah di antara keduanya ini, misalnya, kalau dari data yang ada, Warson memang punya potensi untuk memimpin bisnis Sedangkan kalau kita berbicara rejeki, dia kalah sama istrinya gitu ya Nah kalau ini nggak mau kerjasama juga agak susah dong Nah terlebih, dua-duanya ini memang agak malas gitu ya Jadi kadang-kadang dua-duanya bisa kehilangan semangatnya dan kemudian menghayal Nah ini, kalau dia bisa saling mengingatkan kan bagus Nah terlebih, kenapa? Terlebih, Audrey itu disiplinnya lebih daripada Warson Walaupun Warson termasuk orang yang disiplin juga Nah yang harus disamakan agar perbedaan tadi saling menguntungkan Karena yang namanya beda itu nggak selalu berarti menjelekkan satu dengan yang lain Meminimalkan keberuntungan, tidak Karena bisa juga menjadi pelengkap dari kekurangan yang lain Nah menjadi pelengkap bisa terjadi kalau keduanya sadar bahwa keduanya ini jelek adat gitu ya Keras kepala Kalau dua-duanya bisa membuang keras kepalanya Dan kedua-duanya bisa membuang rasa dendam Maka kedepannya nggak ada masalah Terlebih kalau pernikahannya memang sudah selaras ketika mereka melangsungkannya dulu Begitu Jadi kuncinya harus sering-sering dingin kepala dingin ya Pak Kang ya Ya paling nggak harus bisa membuang keras kepala ya Kalau dia dingin kepala Berarti dia sabar Tapi kalau di dalamnya keras Nggak mau ngalah Ya nggak ada guna Oke semoga menjawab untuk Juragen Warsan dan Juragen Audrey ya Ini ada Ibu Lusiana nanya lagi nih Pak Kang Kalender Kang Hongkian sudah keluarkah? Jawabannya sudah ya Silahkan bisa dikesan di Whatsapp-nya Sonora di 0812-1129200 Dengan ketik nama, alamat lengkap Kemudian juga nomor HP hafif Serta jumlah buku dan atau kalendernya Kalau secara online bisa juga lah Pak Kang Begitu Itu memang online gitu ya Jadi diketik itu kan juga Sebetulnya kan sarana online ke Sonora tau Tetapi saya mau meluruskan satu hal Bahwa saya tadi sudah minta maaf Bukunya nggak terbit tahun ini Jadi kalender saja Nah kalender itu sebetulnya sudah sama seperti buku Bagi mereka yang biasa membaca buku Tentu dapat mengertikannya Kalimat-kalimat pendek pada kalender Namun Namun kalau masih nggak ngerti juga Bisa ditanyakan Baik ditanyakan pada kolom komen di FSE Ya atau pada kolom komennya di Youtube-nya Sonora Atau ketika kita lagi berbincang seperti sekarang ini Lebih asik lagi dong Ya benar Lebih asik lebih intim ya Betul dan lebih jelas ya Oke Daripada sekedar baca Dan ini kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Kemudian kita lanjut nih ke Andre Leonardi Barang Andre A-N-D-R-E Ya Leonardi pakai I Oke Lahirnya di tanggal 16 Desember 1956 16 bulan 12 Tahun 56 Tahun 56 Jam 2 pagi Ya Mau minta seluruh sini Pak Saya itu bangun rumah di tahun 2001 Ternyata tahun 2001 itu ciong buat saya Tapi rumah sudah terbangun dan sudah ditepati sampai saat ini Lalu bagaimana cara menyiasatinya Oke Saya mau jawab Ya Saya pikir Anda tidur saja juragan Andre Loh kenapa Pak? Saya sudah menjawab ini berkali-kali di acara ini Astaga Atas Pak Andre yang tidak Jadi kalau ini masih Kalau ini masih diajukan lagi Diajukan lagi Saya juga dapat informasi dari FSE Diajukan juga di FSE pertanyaan yang sama Dan jawaban yang gak pernah didengar dan tidak pernah disimak Kemudian bertanya untuk apa? Ya 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 kecuali kita yang salah nih Kita membaca buku ulang-ulang Aduh Pak Andre ini ya Ini saya juga gak tahu kayaknya Pas masih Daniel ya Saya sudah menjawab ini Dua kali Ini saya yakin ini Baru pertama kali nih Karena ini nomornya belum kesintai di kontak ya Soal-soal apakah nama saya adalah Robi Gunawijaya R-O-B-B-Y Ya Gunawijaya Di tanggal Gunawijayanya Ejaannya G-U-N-A W-I-J-A-J-A saya tahu kalau tidak sebetulnya kedua-duanya cocok cuma yang yang kulinernya jauh lebih cocok jadi kalau di bidang asuransinya lebih lambat itu masuk akal karena dia lebih cocok di bidang kuliner Asia ya dan tapi tentu saja saya berharap Robby juga walaupun orangnya punya betul-betul disiplin dan cekatan saya minta tolong jangan menjadi seorang yang terlalu perfeksionis dan jangan terlalu baik karena apapun yang ada kata terlalu tentu saja nggak bagus dong ya yang bagus untuk Robby adalah bangkitkan tekad untuk mencapai suatu tujuan yang real dalam artian Robby harus berani untuk mentargetkan setiap tahunnya apa yang harus dia bisa gai 5 tahun ke depan apa 10 tahun ke depan apa ya kalau nggak bisa melakukan ini saya khawatir apa yang dia tadi lakukan dengan semangat yang menggebu kecerdasan yang boleh dibilang luar biasa cukup bagus gitu ya disiplin yang luar biasa hebat kecermatan yang juga bisa diandalkan tapi hasilnya tidak sepadan gitu ya tetapi kalau tekad ini dibulatkan maka hasilnya akan diluar dugaan daripada Robby sendiri lain daripada itu saya minta tolong sering memakai baju warna putih dan hijau oke semoga menjawab untuk juragan Robby ya oh ini tadi yang nanya dari Pak Kwan sudah menyertakan jam lahirnya tapi nanti kita akan tanya di segmen berikutnya ya Pak kan oke dan ini kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Kwan Teddy Ermawan Kwan k-u-a-n-t-e-d-i Ermawan ya Teddy-nya double D? Enggak, single D lah Teddy-nya pakai I? Pakai I bakal T-E-D-I Hermawan 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 Kemudian tanggal lahirnya di tanggal 24 bulan Juli tahun 1977 24 bulan 7 Tionya ular Tahun 1977 Sekarang rumahnya menghadap ke timur laut Kejamnya Dan saat ini di perusahaan jual parfum sambil jual agen asuransi Kira-kira bidang apa yang cocok nih dan apakah ada solusi yang terbaik supaya dapat hoki yang besar Karena selama ini selalu hanya pas-pasan saja dan kadang suka kurang Walaupun suka dapat income besar Tapi selalu habis nih Nah apakah kalau dalam waktu dekat mau resign sebagai pegawai di perusahaan parfum itu gimana ya? Apakah baik atau tidak? Oke, jamnya dulu dong, jam berapa? Jam lahirnya di jam sekitar jam 12 malam sampai jam 1 pagi Jam 00 dong ya Oh iya, sorry, jam 00 Oke, dia tadi kalau nggak keliru dia di bidang apa itu? Jual parfum sambil jual agen asuransi Iya, nah di bidang parfum dia nggak cocok Oh nggak cocok, jadi kalau resign berarti keputusannya tempat ya? Betul, jadi agen asuransi juga dia nggak cocok Jadi pendapatannya ya kalau dia masih bisa, masih bisa dapat penghasilan itu udah lebih hebat ya Karena apa? Karena memang orangnya ngoyok gitu Ya orangnya gesitnya bukan main Cuma saja satu hal Handicapnya itu yang harus dia ubah supaya hokinya bisa lompat dan uangnya nggak habis Jangan gampang emosi, jangan gampang dipancing gitu ya Dia tuh orangnya gengsinya tinggi Harus diusir tuh ya gengsinya ya Ah ya Oke, langsung bidang yang cocoknya apa Pak Kang? Yang berusur kayu dominan Logam dominan Atau campuran api logam Betul yang hokinya bisa ya Pak Kang? Betul, jadi harus ke situ Tetapi tadi dia bilang mau resign Satu hal yang saya tanya Ya, bener nggak sih? Nah kalau mau resign, kemudian apa planningnya ke depan? Nah, apakah mau bisnis? Saya nggak yakin loh ya Nggak yakinnya apa? Karena dia satu ya Dia nggak punya prinsip yang kuat Kedua ya Dia juga nggak punya tekad yang kuat Nggak punya goalnya kemana gitu ya Nah, agar menjadi kuat ya Saya berharap Juragan Kwan ini Yang paling gampang lah pakai baju warna hijau 2 tahun ke depan Dan warna merah jangan dipakai lagi untuk atribut apapun Oke Nanti setelah itu Pak Rula pakai baju warna hijau dan putih ya Nah, kalau bidangnya nanti cocok Tentu kemajuannya akan signifikan Dan bukan nggak mungkin dia menjadi orang yang sangat sukses di kemudian Oke, silahkan dicatat ya Untuk siapa tadi namanya? Kuat Kuan Teddy Ermawan Ini ada Angelika Luki Pak Kang Nanya soal kalender lagi nih Harganya berapa Pak Kang? 180 kalau nggak salah 180 ribu ya Oke, untuk Angelika Luki Bisa dipesan ya Melalui WhatsApp Sonora di 0812-112-9200 Dengan menyertakan nama, alamat lakab, nomor HP Dan jumlah kalender yang akan dipesan ya Kita beralih lagi ke Dhani Wijaya Setiawan Pak Kang Ejaannya DHA Double N Y Wijaya W-I-J-A-J-A Dan nama terakhirnya Setiawan Oke Di lahirnya tanggal 15 bulan 5 di tahun 90 Tanggal 15 bulan 5 tahun 1990 Jam lahirnya di pukul 15 Angka contik nih Pertanyaannya Bisnis apa yang cocok untuk saya Saat ini saya mengurusi usaha keluarga Yakni toko besi atau material Tapi saya juga sekarang sedang menepuni dunia menulis Terutama menulis skenario Apakah kedua bisnis ini cocok untuk saya Pak Kang? Skenario lupakan Skenario lupakan ya Oh oke Karena dia ya ambisinya kuat Dia kalau udah maunya maunya ya Bidang itu gak cocok Tapi karena dia itu gampang denger kiri denger kanan Maka dia mantepkan kesitu ya jadi Tapi nanti gak akan menghasilkannya Nah kalau di bidang bisnis keluarga Dia masih maju gitu ya Oke Nah majunya itu Ya dia tentu saja berasa kurang seret Karena apa? Saya gak tau siapa lagi yang menangani bidang bisnis keluarga ini Apakah juga kakaknya atau adiknya misalnya ya Nah kalau di tangan dia misalnya Untungnya satu perak gitu ya Bila di tangan saudaranya bisa mungkin keuntung aja lima perak gitu ya Nah jadi Bagi dia kok gue gak gitu berhasil gitu ya Jangan-jangan jualannya ya gak terlalu serius gitu ya Nah saya punya usulan Jadi kalau dia mau menangani yang jauh lebih cepat ya Dengan perbandingan misalnya Dia sekarang ini kalau dagang Tadi apa besi ya? Iya toko material Kalau dia material kan banyak loh Ada kayu segala macam Kalau toko besi khusus besi Oh dia tadi toko ya toko besi Kalau dia toko besi dapat 1 rupiah Kalau dia buka toko kayu Dapatnya 21 rupiah Oke Jadi satunya dapat plus 20 di depan ya Nah kayu itu apa? Kayu itu luas Bukan cuma bidang dagang kayu Seperti tadi dikatakan toko besi ya Besi itu kan logam Kalau dibilang unsur logam itu kan banyak Termasuk paku Seng gitu ya Kemudian juga spare part ya Spare part yang metal dong ya Nah kalau kayu misalnya Dia bikin mebel Itu furniture Itu kan juga kayu Banyak pilih aja Lihat di buku ya Dan dia punya ambisi yang bagus Maka Jangan khawatir Kalau nanti Tidak maju Pasti dia bakal maju Luar biasa Oke semoga menjawab Dan selalu untuk Dabi Wijaya Kita berpindah Sekarang ke Ini ayahnya Bertanya tentang anaknya nih Ayahnya namanya Huang Sujin Nah nama anaknya ini Yang akan ditanyakan adalah Huang Yongfak H-U-A-N-G Y-O-N-G F-A-K Laki perempuan Laki-laki perempuan Nah tanggal lahir anaknya ini Di tanggal 31 Desember Dua ribu delapan 31 bulan dua belas Di tahun dua ribu delapan Ya Yang lahirnya Tujuh belas Tiga puluh Begini bakal Saya itu sangat khawatir Dengan anak saya Soalnya anak saya itu Sukanya main melulu Tidak segon belajar Saya mau menanyakan Arah pendidikan yang cocok Untuk anak saya itu Di bidang apa Dan pekerjaan yang cocok Di masa depannya Itu apa Oke Huang Yung Sak Jadi biasanya dipanggilnya apa nih Ayung atau Asak Nah Sebetulnya Memang prinsipnya lemah Jadi Tugas orang tua lah Untuk mendidiknya Ya agar tidak terbawa Memang dia lemah Gitu ya Dan Dia itu Sebetulnya Orang yang Gampang diatur Ya disiplinnya bagus Yang penting Yang penting Pendekatan orang tua Jangan gampang Jangan Maunya marah-marah Dia Gitu ya Nah dia memang Orangnya baik Kalau orang tua Bentar Dia bisa Bisa Dangis di dalam hati Gitu ya Nah kemudian Dia akan mencari Pelarian Karena dia Gampang dihasut Maka Anak ini bisa Bisa Seolah-olah Anak yang badung Gitu ya Padahal enggak Ya Dia Orang yang baik Nah yang paling penting juga Dalam hal Kesehatannya Harus dijaga Makanannya Karena makanannya Suka manis Dan suka Asin Dan Anak ini juga Punya Kemampuan Indigo Sebetulnya Nah Kalau Dia kemudian Sekarang kan Masih usia sekolah Deng Nah Diarahkan Ke bidang Teknik mesin Teknik industri Teknik komputer Dia juga bisa Kalau di SOS Di IPS Itu di bidang Hukum Dan politik Oke Semoga menjawab ya Untuk anaknya Sehat-sehat Terlalu Nah ini kita Kepertanyaan terakhir Pakat Oke Dari Anwar Wirahadi Kusuma Anwar Wirahadi Makeki Bakang Kusuma Ini lahirnya Di tanggal 11 Bulan 4 Tahun 55 Bang Tanggal 11 Bulan 4 Tanggal 11 Bulan 4 Tahun 55 Oke Lahirnya Di Jam 12 Malam tepat Jam 00 Nol Saya mau Nol-Nol ya Saya mau renovasi rumah Ini Pak Kang Sebaiknya untuk dapur Itu posisi Dimana Rencana di tingkat Di atas posisi Kamar mandi Dan kamar keluarga Dimana Dan kerja Atau Oh iya Oke Aduh jadi Dimu nih Saya ulang lagi ya Gak apa Gak apa Gak apa Jadi gini Dia mau bikin dapur Dapurnya dimana Sebetulnya kita gak bisa seperti itu Dapur sebagus apapun Di posisi bagus apapun Kalau posisi rumahnya tidak bagus Maka Potensi bagusnya akan menghilang dengan sendirinya Gak akan kita dapatkan gitu ya Jadi yang nomor satu adalah Rumahnya dahulu Dia harus tahu Harus kasih informasi rumahnya dimana Barulah kemudian Dimana posisi yang terbaik untuk dapur Dapur bisa dikondisikan pada barat Barat laut Negara atau Timur atau selatan Ada banyak tempat yang bagus-bagus Ya dimana yang satu Kita gak bisa bilang yang satu yang bagus dimana Karena Sebagus apapun satu posisi Ya ketika kita bangun Misalnya Dapur ini bagus Kamar tidur ini bagus Ruang tamu bagus Ketika dirangkai menjadi satu Belum tentu bagus Nah untuk itu makanya Saya selalu membahas begitu banyak video Tolonglah video-video tersebut disaksamai gitu ya Oke Nah disana ada penjelasan Kalau ini begini Sebaiknya bagaimana gitu Ya Nah misalnya tadi dikatakan bahwa dapur diatas Ruang keluarga Di atas ruang keluarga gak apa-apa Tapi kalau di atas ruang tidur keluarga Itu tuh aja gak bagus Gitu kan Nah Banyak-banyak pantangan yang harus disaksamai Dan banyak anjuran yang harus dipertimbangkan gitu ya Dimana posisinya Misalnya Dapur sebagus apapun Saya bilang di Tenggara Tapi kemudian Juragan Anwar membuatnya pada lorong di Pada Tenggara Ya jadi jadi jelek dong Oke 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 Jadi banyak hal yang harus dipelajari disaksamai Ya Nah satu lagi nih Pak Kang Dia juga bertanya soal Yang baiknya kerja Atau dagang yang bisa bertumbang Nah Kalau juragan Anwar itu sebetulnya punya kemampuan bisnis yang baik Jadi Itu yang harus di Tapi lagi-lagi seperti tadi Ini juga gak punya goalnya gitu Tekadnya kurang kuat untuk mencapai satu tujuan yang pasti gitu ya Oke semoga menjawab untuk Pak Anwar Wirahadi Kusuma Sayang sekali karena kita sudah ada di penghujung acara Oke Terima kasih banyak Pak Kang Ayo tapi saya minta waktu satu menit Boleh Pak Kang Bahwa tadi Minta maaf saya sempat emosi Bener-bener saya emosi Kenapa saya emosi Karena satu pertanyaan yang sudah berkali-kali diajukan tanpa di respon dengan baik Kenapa Karena banyak orang bertanya gak punya kesempatan untuk kita jawab Sedangkan yang kita jawab dia abai terhadap jawaban tersebut gitu ya Nah tolong kalau sudah dijawab jangan dikirimkan kembali Kalau memang kurang jelas Tolong ditanyakan bagian mana yang kurang jelas Agar kita dapat memberikan arahan yang jauh lebih mendetil Kenapa Karena memang kita ada hadir di hari Jumat ini Untuk menjawab dan memberikan bimbingan feng shui Dengan tujuan memberikan manfaat gitu ya Jangan sampai kemudian manfaat itu disiasiakan Karena yang kita mau bahas lagi pun Banyak yang ngantri yang belum terjawab Begitu ya Jadi saya minta maaf Tolong dipahami benar Agar tidak disiasiakan Kalau sudah dijawab Tolong tidak diajukan kembali Kalau diajukan lagi Tolong bagian mana yang memang mau dipertanyakan kembali Oke dan kalau mungkin Anda ketinggalan Sahabat Sonoro bisa disimak kembali Ulangannya itu di Youtube-nya Channel Youtube-nya FSE Enthusias Kalau itu ketemu lagi minggu depan Pak Kang ya Sampai minggu depan juga kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sukses selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton